Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua sebenarnya tuh pilih mending tiktok affiliate atau shopee affiliate yang mana yang lebih komisinya gede dan pencairannya muda nah buat temen-temen yang pengen tahu simak video berikut ini dan jangan skip karena pastinya video ini pasti bermanfaat buat kalian semua oke langsung aja jadi aku bakalan jelasin dulu nih antara tiktok affiliate dan shopee affiliate untuk shopee affiliate terlebih dahulu aku bakalan jelasin dulu mengenai apa sih sebenarnya shopee affiliate gitu loh jadi shopee affiliate ini adalah sebuah program yang dikeluarkan shopee gunanya tuh untuk nambah penghasilan dengan cara share link produk-produk shopee affiliate share link produk-produk shopee ya maksudnya jadi kita itu mempromosikan produk-produk yang ada di marketplace shopee kayak gitu kalau misalkan kita udah mempromosikan kemudian ada yang klik link kita itu kita bakalan dapat komisi dari hasil share link yang sudah kita lakukan gitu kemudian kalau tiktok affiliate apa sih jadi tiktok tiktok affiliate juga sama jadi tuh merupakan program yang dikeluarkan oleh tiktok gunanya juga untuk nambahin penghasilan dengan cara mempromosikan produk-produk yang ada di tiktok yaitu tiktok shop dan nanti kita juga sama bakalan dapat komisi dari tiktok tersebut gitu kalau misalkan kita udah masukin link tautannya kalau misalkan tiktok tuh adanya di keranjang kuning kalau misalkan ada yang klik keranjang yang kuning kemudian mereka beli produk tersebut nanti bakalan dapat komisi gitu loh kita yang nge-share produk si tiktok itu itu untuk pengertiannya kemudian untuk sharingnya seperti apa sih perbedaan antara shopee affiliate dan tiktok affiliate jadi kalau misalkan shopee affiliate shopee affiliate itu kita bisa share link dimanapun mau share link di whatsapp kemudian di facebook kemudian di instagram di telegram di youtube itu kalian bisa share link sebebas-bebasnya bahkan shopee affiliate ini bisa di-share di tiktok sendiri gitu loh dengan cara kalian harus punya link bio kayak menggunakan aplikasi milkshake nanti kalian tinggal nulis link sekian sekian kemudian nomor sekian sekian gitu loh terus masukin aja tautannya di milkshake tersebut jadi kalau misalkan buat pengguna yang pengen lihat produk produknya itu misalkan kita nge-share nya di tiktok nih videonya kemudian customer pengen lihat misalkan pembeli pengen lihat linknya nomor berapa itu mereka bisa langsung masuk ke aplikasi link bio itu ya itu milkshake kemudian mereka bakal dimasukin ke tautan shopee kayak gitu kemudian kalau misalkan tiktok itu kalian nggak bisa share link dimana-mana gitu loh jadi kalau misalkan tiktok itu hanya di aplikasi tiktoknya doang jadi kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk tiktok ya cuman pakai keranjang kuning yang ada di tiktok kayak gitu kecuali kalau misalkan kalian mau promosi misalkan di YouTube terus kalian kayak kasih info kalau misalkan mau beli produk itu kalian langsung mengunjungi link link tersebut gitu jadi kalian kayak masukin linknya di real eh sorry di apa namanya di YouTube atau di aplikasi yang lain gitu loh jadi sebenarnya sih kalau tiktok agak terbatas ya untuk share linknya gitu kalau shopee affiliate kan lebih apa sih lebih lebih luas gitu lah ya untuk nge-share nya kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kalian mau nge-share link tiktok di Facebook itu bisa juga cuman mungkin enggak sesederhana sih shopee affiliate gitu shopee gitu kalau misalkan shopee kan kalian bisa klik foto doang misalnya screenshot foto kemudian kalian masukin ke Facebook kemudian masukin linknya cuman berbeda dengan tiktok kalau tiktok kan mungkin harus masukin linknya video juga dan lain-lain kayak gitu jadi itu untuk share linknya kemudian untuk komisi nah untuk komisi pasti kalian pengen tahu banget dong komisi yang didapet dari shopee affiliate dan tiktok affiliate itu gedean yang mana gitu nah ada perbedaan antara shopee affiliate dan tiktok affiliate jadi si shopee ini dia ada kayak perbedaan antara pengguna lama dan pengguna baru gitu loh jadi maksudnya kalau misalkan nih kita share link di Facebook misalnya kemudian dari Facebook itu ada yang klik link dan si orang itu tuh baru banget beli dengan menggunakan link gitu loh itu kalian bisa dapet 10% jadi buat pengguna baru yang klik link itu itu kalian bisa dapat 10% tapi kalau misalkan pengguna lama itu kalian cuman dapet 3% gitu loh jadi kalau di shopee affiliate itu ada perbedaan komisi antara pengguna baru dan pengguna lama gitu loh jadi kalian kalau misalkan mau cek history untuk pembelian misalkan misalkan kita share link kalian mau ngecek komisinya dapat berapa nih misalkan ada yang komisinya kecil itu kemungkinan berarti pengguna lama yang beli atau yang klik link kalian punya gitu loh kalau misalkan komisinya gede itu kemungkinan pengguna baru gitu loh karena kan pengguna baru dapat 10% kalau misalkan pengguna lama itu cuman 3% doang kayak gitu dan nanti apa namanya kalau misalkan shopee affiliate itu tuh ada perhitungannya juga nanti aku bakalan share dan kemudian kalau misalkan tiktok affiliate kalau tiktok affiliate itu apa namanya tergantung dari si suppliernya kadang ada yang ngasih 10% ada yang ngasih 3% ada yang ngasih 5% jadi kalau misalkan ada tiktok affiliate itu nggak ada perbedaan antara pengguna lama dan pengguna baru jadi itu tuh komisinya bener-bener sama rata gitu loh jadi nggak ada perbedaan antara pengguna baru dan pengguna lama gitu cuman kalau misalkan komisi itu kebanyakan sih yang aku lihat 10% dan pendapatan yang aku dapat juga dari tiktok itu kebanyakan 10% ya komisinya dan untuk yang sedikit mungkin itu ada beberapa supplier yang memang komisinya itu cuman beberapa persen doang kayak gitu tapi kebanyakan memang 10% gitu jadi kan lumayan ya untuk komisi tiktok tuh biasanya kalau pendapatannya 10% ya lumayan banyak gitu kalau misalkan ada yang klik keranjang kita atau yang beli keranjang kita gitu loh kemudian selanjutnya aku mau infoin juga nih tadi aku infoin untuk siapa affiliate contoh perhitungannya itu kalau misalkan pengguna baru nah pengguna baru itu kan apa namanya pendapatannya kita dapat komisi 10% kalau misalkan harga produk yang 100 ribu dikalikan misalkan jumlah pembelinya itu adalah 20 orang pengguna baru itu kita dapat komisinya 200 ribu karena kan 10% dari 100 ribu adalah 10 ribu jadi 10 ribu kali 20 orang itu kita 200 dapatnya 200 ribu nah itu untuk contoh perhitungan komisi dari shopee affiliate kemudian untuk pengguna lama pengguna lama kan dapatnya 3% nih kalau misalkan pembelinya ada 10 orang ya kalian tinggal kali aja 3% kali 10 orang berarti kan 3 ribu kali 10 jadi cuma dapat 30 ribu doang tapi kan digabungin jadi banyak antara pengguna antara pengguna lama dan pengguna baru jadi kalian bisa dapat lumayan komisinya bisa dapat lumayan gede antara pengguna baru dan pengguna lama gitu dan next yang paling penting pilih mana nih antara shopee affiliate dan tiktok affiliate kalau misalkan masalah itu itu tergantung dari kitanya sendiri dan kemudian tergantung pembeli juga tertarik dengan produk yang kita share karena kenapa jadi kalau misalkan kita mau share produk itu benar-benar harus dipertimbangkan banget pertama kita tuh harus bisa cari produk-produk yang lagi up atau produk-produk yang memang lagi booming yang benar-benar dibutuhin banget oleh user gitu lah oleh customer atau bisa dibilang seperti itu terus yang kedua yang kedua tuh kita harus cari kualitas produk tuh yang bagus gitu loh yang benar-benar oke banget supaya mereka juga tertarik dengan produk yang kita share produknya gitu terus yang ketiga masalah harga juga nah harga juga sangat mempengaruhi kalau misalkan kita share produk yang harganya tinggi kemudian komentarnya juga jelek misalkan di apa namanya di produk tersebut kan biasanya ada komentar ya kalau di shopee ataupun di tiktok nah komentar dari pembeli yang lain itu juga sangat mempengaruhi dan penting banget jadi kalian tuh harus memastikan produk yang kalian share itu harus oke kemudian memang produknya itu dibutuhin juga atau misalkan memang produknya juga lagi booming lagi trending gitu loh jadi penting banget untuk pemilihan produk supaya orang-orang lebih tertarik kayak gitu dan kalau misalkan disuruh milih shopee affiliate dan tiktok affiliate aku udah infoin tergantung dari hoki-hokian kita juga dan tergantung dari si pembeli dan ketertarikan dari customer atau user gitu loh ya kalau misalkan mereka tertarik dengan produk yang kita share di tiktok berarti kan kemungkinan bisa tinggi untuk komisi di tiktok tapi kalau misalkan mereka tertarik dengan produk yang kita share di shopee affiliate ya berarti komisi di shopee affiliate kita bisa tinggi gitu loh jadi nggak bisa memilih antara salah satu dari aplikasi ini gitu yang jelas dua-duanya itu menguntungkan banget karena dua-duanya bisa dapat komisi kayak gitu oke itu dia ya video dari aku mengenai shopee affiliate dan tiktok affiliate dan menurut aku buat temen-temen yang pengen syari sampingan ini tuh cocok banget karena kita tuh nggak usah ekstra untuk apa sih namanya kayak nggak ngeluarin tenaga yang bener-bener bikin capek kita cuman share link doang kemudian kita juga cuman kayak share produk doang dan kalau misalkan ada yang beli itu kita dapat komisi jadi kalau menurut aku ini adalah sampingan yang paling oke banget buat temen-temen mau pelajar mau mahasiswa atau misalkan mau yang bekerja gitu loh oke semuanya itu dia video dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video bye bye